Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk menjaga eksistensi dan mengembangkan kreativitas serta sebagai wadah berkumpulnya para anggota pramuka Gia prestasi ini juga menemukan jiwa yang kompetitif di tengah persaingan global dan era milenial seperti sekarang ini Hal disampaikan oleh wali kota Padang Panjang Fadli Amran saat membuka secara resmi Gia prestasi kuaca Padang Panjang pada minggu lalu Gia prestasi dapat menjadi wahana positif untuk menyalurkan keterampilannya dimiliki anggota pramuka yang ada di guis depan Selain untuk menemukan minat, bakat dan keterampilan Gia prestasi ini juga diharapkan mampu menjadi teluk ukur dan evaluasi pembidang pramuka di sekolah agar mampu menjadi pelecut semangat untuk lebih baik di masa mendatang Ketua Pelaksana Kegiatan, Suryasnya menyampaikan kegiatan ini dibagi dalam beberapa kategori kategori siaga, penggalang, dan penegak Kedepan berbagai ragam dan macam kegiatan kepramukaan akan terus digiarkan oleh kuarcap Padang Panjang sebagai wujud konsistensi dalam rangka mencetak kader dan generasi muda yang andal dan berkualitas Ketua Pelaksana Kegiatan, Suryasnya menyampaikan 28 Oktober selesai dan dihubungkannya di hari kita mengharapkan nanti ada kacang-kacang sendiri dan berhubungan Nah itu kira-kira jadi kemudian yang mau kejurangan disampaikan tidak ada pemungkinan kejurangan dari kesempatan Tim Liputan AINIS melaporkan selamat menikmati